Tau San Cloud Palace sangat mewah dan luas. Itu memiliki tiga lantai. Di antara mereka, ada hampir 200 pelayan dan penjaga. Ketika Yun Yao memasuki Istana Seribu Awan, langit sudah gelap. Malam akan tiba, banyak pelayan yang pandai dan patuh menyalakan lentera di Istana Seribu Awan. Sementara para pelayan tidak memperhatikan, Yun Yao diam-diam melewati koridor dan tangga dan naik ke lantai tiga. Mengandalkan ingatannya beberapa tahun yang lalu, dia diam-diam menemukan jalan ke kamar Bai Li Ning Su dan memasuki kamar yang indah dan elegan. Bai Li Ning Su tidak ada di kamar. Hanya ada dua pelayan muda di ruangan itu. Kedua pelayan itu hanya berada di alam pemahaman mistik. Yun Yao menggunakan trik kecil untuk menjatuhkan mereka. Dia tidak punya waktu untuk berurusan dengan dua pelayan yang tidak sadarkan diri. Dia buru-buru mencari kamar yang luas. Jika saya ingat dengan benar, ibu secara pribadi akan memeriksa ruang pil setiap hari pada jam ini. Ini akan memakan waktu sekitar satu jam. Saya hanya punya waktu satu jam. Saya harus menemukan Nirvana Divine Crystal secepat mungkin. Yun Yao diam-diam merenung. Tangannya bergerak lebih cepat dan lebih cepat. Dia jelas bingung dan cemas. Untuk menghemat waktu, dia mengobrak abrik lemari dan peti. Dia tidak punya waktu untuk mengembalikan barang-barang yang berserakan ke posisi semula. Dalam setengah jam singkat, dia telah menggeledah seluruh ruangan. Ruangan itu berantakan, tetapi dia tidak menemukan Nirvana Divine Crystal. Jadi, Yun Yao mengangkat tirai di belakang tempat tidur emas dan menemukan pintu ke ruang rahasia. Dia mengandalkan ingatannya dan pencapaiannya sendiri dalam formasi susunan. Hanya butuh setengah jam baginya untuk membuka formasi susunan pintu ruang rahasia. Kemudian, dia memasuki ruang kultivasi rahasia Baili Ningsu dan mengobrak abriknya. Ruang kultivasi rahasia Baili Ningsu secara alami adalah salah satu ruang rahasia terbaik di Cloud Spirit Palace. Itu bahkan lebih efektif daripada Tranquil Sky. Setelah memasuki ruang rahasia, Yun Yao memasuki ruang alternatif dan tiba di langit berbintang. Di langit berbintang yang dingin dan suram, bintik-bintik bintang berkelap-kelip dengan cahaya perak. Angin astral di langit berbintang menggigit dingin. Selain formasi susunan seperti altar perak, tidak ada yang lain. Yun Yao mencari di sekitar formasi aray dua kali dan menemukan bahwa ada banyak formasi aray yang tersembunyi di langit berbintang, menyembunyikan banyak hal. Namun, dia mencoba yang terbaik untuk menguraikan beberapa susunan, tetapi yang dia temukan hanyalah beberapa buku tentang alkimia dan beberapa tumbuhan langkah. Sangat cepat, satu jam berlalu. Yun Yao dengan cemas memecahkan formasi susunan dan terus-menerus menemukan beberapa ramuan, tungku pil, senjata, dan sebagainya. Namun, dia masih belum bisa menemukan Nirvana Divine Crystal. Ketika dia mematahkan formasi lagi dan menemukan pedang di langit berbintang, hatinya dipenuhi kekecewaan. Ketika dia sadar kembali, dia menyadari bahwa batas waktu satu jam telah berlalu. Ini sudah berakhir. Aku harus segera pergi, atau ibu akan tahu. Yun Yao mengutup dalam hatinya dan dengan cepat meninggalkan langit berbintang yang gelap. Ketika dia meninggalkan ruang rahasia dan kembali ke tempat tidur Bai Lin Ningsu, sosoknya muncul di samping tempat tidur Golden Luan. Saat dia hendak menjangkau dan menarik tirai untuk menutupi pintu ruang rahasia, dia tiba-tiba mendengar teriakan dingin. Yao Yao, apa yang kamu lakukan? Tiba-tiba mendengar suara familiar ini, tubuh Yun Yao menegang dan wajahnya menjadi pucat. Tidak ada keraguan bahwa Bai Lin Ningsu telah kembali ke tempat tidurnya dan menangkap basahnya. Dia melepaskan tirai dan perlahan berbalik untuk melihat Bai Lin Ningsu berdiri di tengah ruangan, memelototinya dengan marah. Ibu, aku. Yun Yao menggerakkan bibirnya dengan susah payah dan ingin menjelaskan sesuatu, tetapi dia menemukan bahwa dia tidak bisa. Bai Lin Ningsu menunjuk ke kamar yang berantakan, serta dua pelayan muda yang masih pingsan di lantai, suaranya rendah saat dia bertanya. Yao Yao, Anda menyelinap ke tempat tidur ibu, melumpuhkan para pelayan, dan bahkan membalikkan lemari untuk mencari sesuatu. Skandal macam apa ini? Anda selalu pendiam, patuh, cerdas, dan masuk akal sejak Anda masih muda. Anda belum pernah melakukan hal konyol seperti itu. Jika ibu tidak melihatnya dengan matanya sendiri, ibu tidak akan percaya bahwa hal keterlaluan seperti itu dilakukan olehmu. Berbicara, apa yang sedang Anda cari? Bai Lin Ningsu selalu lembut dan berbudiluhur. Dia memiliki temperamen yang tenang dan lembut dan dikenal sebagai istri dan ibu yang baik. Ini adalah pertama kalinya Yun Yao melihat ibunya sangat marah dan menegurnya dengan nada seperti itu. Namun, sebelum dia menyelinap ke istana seribu awan, dia sudah bersiap untuk yang terburuk. Karena masalah itu sudah terungkap dan dia tertangkap basah oleh ibunya, sebaiknya dia tidak menyembunyikannya lagi. Dia mengerutkan bibirnya dan menatap Bai Lin Ningsu dengan tatapan tegas. Ibu, ku dengar ada benda suci bernama Nirvana Crystal yang bisa menyembuhkan luka orang yang jiwa dan raganya telah terpisah. Ketika saya lahir, saya adalah bayi yang mati. Anda menggunakan kristal Nirvana untuk menyelamatkan saya dan menghidupkan saya kembali. Jadi, saya ingin menemukan Nirvana Crystal untuk menyelamatkan Tian Xing. Mendengar kata-kata ini, ekspresi Bai Lin Ningsu berubah dan dia dengan marah berteriak, Yao Yao. Anda benar-benar, apakah Anda kehilangan akal? Crystal Nirvana bukan hanya benda suci yang sulit didapat dalam seribu tahun, itu juga mahar yang diberikan kakekmu kepada ibu. Itu juga salah satu harta paling berharga dari Cloud Soul Palace. Anda benar-benar ingin menggunakan kristal Nirvana untuk menyelamatkan pemuda itu. Kamu terlalu tidak masuk akal. Bai Lin Ningsu tidak pernah berpikir bahwa Yun Yao, yang selalu dingin dan acuh tak acuh, akan melakukan sesuatu yang hanya dilakukan oleh seorang gadis nakal. Selain itu, kristal Nirvana adalah benda suci yang sangat berharga, harta yang langka. Selain kerabat terdekatnya, dia tidak akan pernah memberikannya kepada orang lain. Bahkan anak yatim piatu kakaknya, Sufei Fan, yang selalu berada di sisinya, tidak akan bisa mendapatkan bagian terakhir dari Nirvana Crystal. Yun Yao menatap Bai Lin Ningsu tanpa mundur dan berkata dengan suara rendah, Ibu. Sebelum ini, Anda terus memberitahu saya bahwa Anda tidak berdaya untuk menyelamatkan Tian Xing, dan Anda juga tidak dapat melakukan apapun. Tapi, Anda jelas masih memiliki sepotong Nirvana Crystal di tangan Anda. Saya tahu bahwa kristal Nirvana sangat berharga, tetapi bagaimanapun juga itu adalah milik duniawi. Bagaimana itu bisa dibandingkan dengan kehidupan manusia? Bai Lin Ningsu menatap Yun Yao. Melihat betapa keras kepala dia, dia tidak bisa menahan nafas. Sai, Yao Yao, kamu telah disihir oleh pemuda itu sampai kamu kehilangan akal. Ibu sudah mengatakan semua yang perlu dikatakan. Masalah hari ini berakhir di sini. Ulanglah dan istirahatlah dengan baik. Tenang dan renungkan. Setelah mengatakan itu, Bai Lin Ningsu berbalik dan melihat ke tempat lain, tidak lagi menatap Yun Yao. Yun Yao menarik nafas dalam-dalam dan menekan kekecewaan di hatinya. Dia segera meninggalkan kamar tidur. Dia berjalan keluar dari Towsan Cloud Palace dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Sosoknya melewati malam yang suram dan kembali ke Istana Nebula. Setelah seperempat jam, dia kembali ke Tranquil Sky dan memasuki rumah kayu Jitiansing. Rumah kayu itu sunyi dan udara dipenuhi dengan kekuatan jiwa yang padat. Dengan sangat cepat, emosi dan jiwanya menjadi tenang. Dia duduk di samping tempat tidur Giyok Es Dingin dan diam-diam menatap Jitiansing saat dia tenggelam dalam pemikiran yang mendalam. Empat jam berlalu dan dia tidak bergerak sedikitpun. Dua belas jam berlalu dan dia masih mempertahankan posisi aslinya. Satu hari berlalu. Dia akhirnya mengambil keputusan. Dia memandang Jitiansing dengan tatapan tegas dan bergumam dengan suara rendah, Tiansing, bahkan jika ibuku tidak menyelamatkanmu, aku akan melakukannya. Ketika saya terkorosi oleh Iblis Ki dan hampir kehilangan nyawa saya, andalah yang menyelamatkan saya dengan garis keturunan Kenshin Anda. 482. Yun Yao akhirnya mengambil keputusan. Dia ingin mengeluarkan Nirvana Divine Crystal dari tubuhnya dan meletakkannya di tubuh Jitiansing untuk menyembuhkannya. Meskipun dia tahu bahwa melakukan hal itu kemungkinan besar akan menimbulkan konsekuensi serius, dia tetap tidak takut. Namun, dia tidak takut dan tidak peduli. Setelah itu, dia mengeluarkan beberapa pil dan menelannya. Kemudian, dia duduk bersila di samping tempat tidur Ais Jade dan mulai memulihkan kekuatannya. Dua hari kemudian, dia telah memulihkan sekitar 80% dari kekuatannya. Dia terus mencari Nirvana Divine Crystal di tubuhnya. Dia tidak tahu tentang Nirvana Divine Crystal sebelumnya dan tidak menyadari kelainan di tubuhnya. Sekarang dia tahu tentang keberadaan Nirvana Divine Crystal, hanya butuh beberapa jam untuk menemukannya. Nirvana Divine Crystal yang ditempatkan by Liningsu di tubuhnya tersembunyi di kedalaman pikirannya. Dia menggunakan indera spiritualnya untuk mencari dengan hati-hati dan melihat bahwa itu adalah kristal berbentuk berlian seukuran telur merpati dan berwarna merah seperti api. Nirvana Divine Crystal diam-diam melayang di benaknya, diam-diam menjaga jiwanya. Tampaknya sangat misterius dan mendalam. Itu mengandung kekuatan yang sangat kuat dan misterius, tetapi sangat tersembunyi dan terkendali. Jika dia tidak menggunakan indera spiritualnya untuk mencari dengan hati-hati, dia tidak akan menyadarinya sama sekali setelah mencari selama beberapa jam. Yun Yao menggunakan indera spiritualnya untuk memasuki kedalaman pikirannya dan perlahan-lahan memperluasnya menuju Nirvana Divine Crystal, membungkusnya. Proses ini sangat lambat dan menghabiskan banyak waktu dan tenaga. Meskipun Yun Yao sangat berhati-hati, perasaan spiritualnya dengan cepat menghilang, dan kultivasinya juga cepat habis. Ketika dia membungkus Nirvana Divine Crystal dengan perasaan spiritualnya dan mengguncangnya dengan lembut, rasa sakit yang menusuk datang dari lubuk jiwanya. Pada saat itu, rasa sakit yang luar biasa membuat jiwanya bergetar. Seluruh tubuhnya gemetar dan berkeringat dingin. Tapi dia mengertakan gigi dan menahan rasa sakit. Sedikit demi sedikit, dia mengeluarkan Nirvana Divine Crystal dari pikirannya dan membuatnya terbang ke atas kepalanya. Gelombang demi gelombang rasa sakit yang menusuk datang ke jiwanya, membuatnya menanggung penderitaan dan rasa sakit yang tak terbayangkan. Tubuhnya gemetar, wajahnya pucat, dan butir-butir besar keringat mengalir di dahinya. Dia sangat kesakitan sehingga seluruh tubuhnya kejang dan sarafnya akan terpelintir. Ini jelas merupakan momen paling menyakitkan dan menyiksa dalam hidupnya. Puff! Akhirnya, Yun Yao memuntahkan setegup darah dan menjadi sangat putus asa. Seratus napas waktu kemudian, ketika Nirvana Divine Crystal terbang keluar dari atas kepalanya, sebuah celah besar tampaknya telah terpotong di jiwanya. Yun Yao memuntahkan setegup darah lagi. Seluruh tubuhnya menjadi sangat putus asa, dan matanya redup tanpa semangat apapun. Pada saat ini, aura hidupnya sangat lemah, dan fluktuasi jiwanya menjadi kacau dan melemah dengan cepat. Dia seperti seorang wanita tua yang akan mencapai akhir hidupnya. Dia sudah bisa melihat kematian mendekat. Kesadarannya menjadi semakin kabur, dan matanya berangsur-angsur menjadi hitam. Dia akan pingsan. Namun, Yun Yao mengatupkan giginya dan bertahan dengan keyakinan kuat di hatinya. Tidak. Aku tidak boleh pingsan. Saya ingin menyelamatkan Tian Xing, tetapi saya belum melakukannya. Yun Yao mencoba yang terbaik untuk tidak pingsan. Mengerucutkan bibirnya, dia menggunakan indera spiritualnya untuk mengendalikan Nirvana Divine Crystal dan perlahan terbang menuju Ji Tian Xing. Meskipun dia hanya berjarak 2 meter dari Ji Tian Xing. Biasanya, dia akan menggunakan indera spiritualnya untuk mengendalikan sesuatu agar terbang sejauh 2 meter, dan itu akan dilakukan dalam sekejap mata. Tapi sekarang, jarak hanya 2 meter adalah jarak terjauh di dunia baginya. Dia menggunakan kekuatan terakhirnya untuk mengendalikan Nirvana Divine Crystal dan memindahkannya ke arah Ji Tian Xing sedikit demi sedikit. Seratus napas waktu kemudian, Nirvana Divine Crystal akhirnya mengebordahi Ji Tian Xing dan memasuki pikirannya. Pada saat itu, cahaya merah gelap melintas di tubuh Ji Tian Xing. Tubuhnya yang tak bernyawa dan dingin benar-benar memiliki jejak panas. Yun Yao merasakan perubahan halus itu dan tahu bahwa dia akhirnya berhasil. Wajahnya, yang sepucat kertas dan secara bertahap kehilangan vitalitasnya, mengeluarkan senyum tipis dan menunjukkan ekspresi lega. Of! Rasa sakit yang tak tertandingi datang dari lubuk jiwanya, menyebabkan dia memuntahkan seteguk darah lagi. Semua kekuatannya benar-benar habis, bahkan tidak menyisakan setetes pun. Dia tidak bisa lagi menopang dirinya sendiri dan jatuh ke tanah. Dengan bunyi gedebuk, Yun Yao jatuh ke tanah dan kehilangan kesadaran. Pada saat sebelum dia pingsan, dia hanya memiliki satu pikiran di benaknya. Tian Xing, Anda harus bangun dan hidup dengan baik. Kemudian, rasa kantuk dan kegelapan yang tak berujung menyembur keluar dari lubuk jiwanya, benar-benar menyelimuti kesadarannya. Ji Tian Xing, yang sedang berbaring di ranjang batu giok es, masih diam seperti sebelumnya, seolah-olah dia tidak tahu apa-apa tentang semua ini. Satu-satunya perubahan adalah cahaya merah redup di sekitar tubuhnya, dan suhu tubuhnya perlahan pulih. Di dalam istana seribu awan, Baili Ningsu sedang duduk di depan meja di kamar tidurnya, asyik membaca buku kuno. Seorang pelayan muda datang dan dengan anggun menambahkan rempah-rempah ke pembakar dupa. Baili Ningsu sedikit mengernyit dan meletakkan buku kuno di tangannya, mendesah pelan. Mendesah. Tubuh pelayan itu bergetar, dan dia buru-buru bertanya dengan suara lembut, Nyonya, apakah Anda mengkhawatirkan nona sulung lagi? Ya, Baili Ningsu mengangguk. Selama dua hari terakhir, dia mengerutkan kening, dan hatinya dipenuhi dengan kekhawatiran. Setelah hening sejenak, dia dengan samar berkata, Saya harap Yau-Yau bisa tenang dan merenung selama beberapa hari, dan memahami niat baik saya. Begitu suaranya jatuh, seorang pelayan muda bergegas masuk seperti embusan angin dari pintu masuk kamar tidur. Wajah pelayan itu dipenuhi rasa takut, dan dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk bergegas ke kamar tidur. Dia dengan cemas berteriak, Nyonya, sesuatu yang buruk telah terjadi. Lampu jiwa kakak tertua, sedang, akan padam. Setelah pelayan terengah-engah selesai berbicara, tubuh Baili Ningsu bergetar, dan wajahnya menjadi sangat jelek. Apa? Dia berdiri dengan desir, dan matanya seperti kilat saat dia menatap pelayan itu dan berteriak, Apa yang terjadi? Pembantu itu juga dipenuhi rasa takut, dan tidak tahu harus berbuat apa. Dengan suara terisak, dia berkata, Nyonya, cepat datang dan lihatlah. Baili Ningsu tidak punya waktu untuk berpikir. Sosoknya keluar dari kamar tidur, dan dia dengan cepat bergegas ke Aola Jiwa. Ada platform tinggi di Soul Hall, dan dibagi menjadi enam langkah. Menurut aturan, ratusan lampu jiwa ditempatkan di atasnya. Pemilik lampu jiwa ini adalah keturunan langsung dari keluarga Yun, dan lampu jiwa dari Eselon atas. Begitu sesuatu terjadi pada seseorang di luar, lampu jiwa akan berubah. Jika lampu jiwa padam, itu berarti jiwa orang tersebut hancur, dan mereka benar-benar mati. Baili Ningsu melihat salah satu lampu jiwa di baris ketiga, dan melihat bahwa lampu jiwa yang awalnya terang telah berubah menjadi nyala api kecil yang lemah, dan dapat padam kapan saja. Melihat ini, dia merasa seperti disambar petir. Wajahnya seputih kertas, dan tubuhnya bergetar beberapa kali. Pukulan berat menyebabkan pikirannya menjadi kosong, dan dia hampir pingsan di tempat. Pada saat berikutnya, ketika Baili Ningsu sadar kembali, dia berbalik dan bergegas keluar dari aula jiwa tanpa ragu-ragu, dan bergegas ke aula nebula dengan kecepatan tercepat dalam hidupnya. 483. Swash. Dengan kilatan cahaya putih, Baili Ningsu muncul di terangkuil sky dan mendarat di puncak gunung. Wajahnya pucat, dan dia dengan cemas berlari melewati halaman kecil, bergegas ke rumah kayu secepat kilat. Ketika dia memasuki rumah kayu dan melihat situasi di dalamnya, wajahnya menjadi lebih jelek. Hatinya sangat sakit hingga hampir berdarah. Dia melihat Yun Yao terbaring tak sadarkan diri di tanah. Wajahnya pucat dan tubuhnya tak bernyawa. Sudut mulutnya, gaun putihnya, dan lantai yang terbuat dari kayu rekuyum semuanya berlumuran darah merah tua. Yao Yao. Baili Ningsu berteriak kesakitan saat air mata langsung mengalir keluar dari matanya. Dia bergegas ke sisi Yun Yao dan memeluk Yun Yao yang tak sadarkan diri di tangannya. Dia mengedarkan energinya untuk memeriksa luka Yun Yao. Setelah beberapa tarikan napas, Baili Ningsu menemukan bahwa tubuh Yun Yao berada di ambang kematian dan jiwanya sangat lemah. Yang terpenting, Nirvana Divine Crystal di tubuh Yun Yao telah menghilang. Baili Ningsu menoleh untuk melihat Ji Tian Xing di tempat tidur Ichijade. Dia melihat bahwa tubuhnya bersinar merah dan secara bertahap memulihkan vitalitasnya. Dia mengerti segalanya. Yao Yao, putriku, kenapa kamu begitu bodoh? Bodoh, bodoh. Baili Ningsu menatap ke langit dan menangis sedih. Tubuhnya lemas saat dia jatuh ke tanah. Dia memeluk Yun Yao erat-erat saat air mata mengalir keluar dari matanya tak terkendali. Namun, dia masih putri Tabib Suci dan nyonya keluarga Yun. Dia telah mengalami banyak badai dan kesulitan dalam hidupnya. Meskipun hatinya dipenuhi dengan kesedihan, dia dengan cepat menjadi tenang. Dia membawa Yun Yao yang tidak sadarkan diri keluar dari rumah kayu dan meninggalkan Tranquil Sky. Baili Ningsu kembali ke Towsan Cloud Palace secepat mungkin. Dia dengan cemas membuka ruang rahasia dan memasuki langit berbintang yang gelap. Dia menempatkan Yun Yao di tengah Array dan melambaikan tangannya untuk melepaskan sinar cahaya spiritual, dengan cepat mengaktifkan Array. Array besar melepaskan cahaya spiritual hijau yang menghancurkan bumi yang mengalir ke tubuh Yun Yao terus-menerus, menanamkannya dengan vitalitas tak terbatas. Kemudian, Baili Ningsu dengan cepat mengeluarkan semua jenis ramuan dan menggunakan esensi sejatinya untuk mengubahnya menjadi cahaya spiritual sebelum menyuntikannya ke tubuh Yun Yao. Enam jam kemudian, setelah menstabilkan luka Yun Yao, dia mengeluarkan kristal merah menyala dari cincin interspatialnya. Tanpa diragukan lagi, kristal yang mengandung kekuatan misterius ini adalah Nirvana Divine Crystal lainnya. Baili Ningsu secara alami tidak akan menyimpan barang suci yang begitu penting di kamarnya. Bertahun-tahun, dia telah membawanya di cincin interspatialnya. Baili Ningsu berdiri di atas formasi dan menatap Nirvana God Crystal dengan ekspresi serius. Dia menggunakan teknik rahasia dan menembakkan beberapa sinar cahaya lima warna, mengendalikan kristal dewa untuk perlahan turun dan terbang menuju dahi Yun Yao. Setelah seratus napas waktu, Nirvana Divine Crystal akhirnya memasuki dahi Yun Yao dan memasuki kedalaman pikirannya. Setelah melakukan semua ini, Baili Ningsu akhirnya menghela nafas lega. Dia mendarat di samping Yun Yao dan menatap Yun Yao dengan senyum pahit. Dia bergumam dengan nada berat dan sedih, Yao Yao, Yao Yao. Ibu seharusnya tahu bahwa dengan kepribadianmu, kamu tidak akan mudah berubah pikiran setelah mengambil keputusan. Setelah Anda memutuskan seseorang, Anda tidak akan berubah pikiran. Saya tidak tahu kebajikan atau kemampuan apa yang dimiliki pemuda itu, untuk benar-benar membuat Anda mengabaikan hidup Anda sendiri dan mengorbankan hidup Anda untuk menyelamatkannya. Jika Anda ingin menggunakan metode ini untuk memaksa ibu mengeluarkan Nirvana Divine Crystal lainnya, Anda telah mencapai tujuan Anda. Nada suara Baili Ningsu sama dengan suasana hatinya. Itu penuh dengan kesedihan, beban, dan rasa tidak berdaya yang kuat. Kemudian, dia duduk bersila di samping Yun Yao. Dia membentuk segel tangan dan menggunakan teknik rahasia obat dao untuk membantu Yun Yao dengan cepat menyerap Nirvana Divine Crystal dan pulih dari luka-lukanya. Langit berbintang selalu gelap dan dingin. Pemandangan di sekitarnya sepertinya tidak pernah berubah. Meskipun waktu berlalu dengan cepat, tidak ada yang menyadarinya. Tanpa sadar, dua hari berlalu. Baili Ningsu terus membantu Yun Yao menyembuhkan lukanya. Dalam dua hari ini, dia telah menghabiskan lebih dari setengah kekuatannya. Dia tampak sedikit lelah. Untungnya, luka Yun Yao telah stabil. Setelah jiwanya menyerap Nirvana Divine Crystal, akhirnya kembali normal. Meski tubuhnya masih sangat lemah dan luka jiwanya baru akan pulih setelah beberapa hari penyembuhan. Tapi kesadarannya berangsur-angsur terbangun dan dia perlahan membuka matanya. Ketika dia bangun dan melihat langit penuh bintang dan langit gelap berbintang, dia segera memahami situasinya. Dia menoleh dengan susah payah dan melihat ibunya, Baili Ningsu, menatapnya dengan ekspresi rumit. Ibu! Yun Yao memanggil dengan suara serak dan lemah. Baili Ningsu menganggup dan berkata dengan ekspresi tenang, Yao Yao, senang kamu sudah bangun. Ibu tidak menyangka kamu akan melakukan hal konyol untuk menyelamatkan pemuda itu tanpa peduli dengan nyawamu sendiri. Ibu tidak salah, Anda telah disihir dan telah kehilangan rasionalitas Anda. Baili Ningsu jelas memiliki ketakutan yang berkepanjangan dan terkejut dengan perubahan Yun Yao. Melihat Yun Yao menatapnya dalam diam, dia berkata dengan nada acuh-ta'acuh, Yao Yao, ibu akan mengurungmu di sini untuk mencegahmu melakukan sesuatu yang lebih konyol. Ibu hanya akan membiarkan Anda keluar ketika Anda berubah pikiran. Sementara itu, Anda harus fokus untuk memulihkan diri dan diam-diam merenungkan kesalahan Anda. Mulai sekarang, ibu tidak akan pernah mengizinkanmu melihat Ji Tian Xing lagi. Kalian berdua ditakdirkan untuk tidak pernah memiliki akhir yang bahagia. Lupakan saja dia. Setelah mengatakan itu, Baili Ningsu mengucapkan mantra dan meninggalkan Arrai. Di langit berbintang yang gelap, Yun Yao ditinggalkan sendirian, diam-diam berbaring di barisan. Ketika Baili Ningsu mengucapkan kata-kata itu dengan nada bermartabat, matanya redup dan sedikit penyesalan keluar dari hatinya. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa dan diam-diam menanggung segalanya. Setelah sekian lama, dia menutup matanya dan berbisik dengan suara rendah, Tian Xing, mungkin kita tidak akan bisa bertemu lagi di masa depan. Meskipun sangat disayangkan, saya tidak menyesalinya. Bahkan jika saya harus melakukannya lagi, saya akan tetap melakukannya. Selama kamu bisa bangun dan hidup dengan baik, aku akan puas. Meskipun suaranya lembut, nadanya penuh dengan tekat dan ketekunan. Di Tranquil Sky, di rumah kayu kecil di puncak gunung, Jitian Xing masih berbaring di tempat tidur batu Giyok Es, tidak bergerak dan diam. Seiring waktu berlalu, Nirvana Divine Crystal di kedalaman pikirannya terus-menerus melepaskan kekuatan misterius untuk menyembuhkan luka-lukanya. Luka-lukanya dengan cepat pulih, dan kecemerlangan merah yang melekat di sekujur tubuhnya menjadi semakin intens dan menyilaukan. Segera, tiga hari berlalu dalam sekejap mata. Luka-lukanya sembuh total, dan jiwanya akhirnya kembali ke tempatnya. Baru sekarang cahaya merah menyilaukan yang melekat di sekujur tubuhnya berangsur-angsur menyatu kembali ke tubuhnya. Di malam hari, lampu merah benar-benar padam, dan semuanya kembali normal. Dia secara bertahap bangun dan perlahan membuka matanya. Kakak senior sulung. Jitian Xing tidak bisa membantu tetapi mengatakan tiga kata ini saat dia bangun. Dia duduk dari tempat tidur batu Giyok Es dan melihat sekeliling. Dia melihat rumah kayu itu kosong, dan Yun Yao tidak ada di dalam rumah. Hanya ada bercak darah merah gelap yang tersisa di lantai coklat tua. 484. Jitian Xing tidak sadarkan diri selama ini. Namun, dia tahu bahwa Yun Yao telah mengeluarkan Nirvana Divine Crystal dan memasukkannya ke dalam tubuhnya. Dia bisa mendengar suara Yun Yao dan tahu apa yang dia lakukan, tapi dia tidak bisa berbicara atau menghentikannya. Meskipun dia tidak tahu seberapa parah luka Yun Yao, dia juga tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang. Namun, dia mendengar tangisan sedi Bai Lin Ning Su dan melihat noda darah di tanah. Hatinya dipenuhi dengan kekhawatiran dan kecemasan. Dia hanya ingin segera terbang ke sisi Yun Yao dan melihat bagaimana keadaannya. Pada saat ini, sosok anggun dan anggun diam-diam muncul di pintu rumah kayu itu. Jitian Xing merasakan kedatangannya dan mengangkat kepalanya untuk melihatnya. Ketika dia melihat wanita dengan gaun berokat panjang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar dan cemberut. Dalam keadaan kesurupan, dia pikir dia melihat Yun Yao. Lagipula, wanita itu terlihat terlalu mirip dengan Yun Yao. Namun, Jitian Xing mengenal Yun Yao dengan sangat baik dan langsung tahu bahwa wanita itu bukan Yun Yao. Mata dan temperamennya benar-benar berbeda dari Yun Yao. Terlebih lagi, mata dan auranya agak dingin, seolah dia tidak datang dengan niat baik. Jitian Xing segera menebak identitasnya. Dia adalah ibu Yun Yao. Dia terdiam sesaat sebelum dia berdiri dan membungkuk pada Baili Ning Su. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak tahu bagaimana memanggil Baili Ning Su, juga tidak tahu harus berkata apa lagi dalam situasi ini. Baili Ning Su berdiri di pintu dan memandangnya dengan acuh-ta'acuh. Dia mengambil inisiatif untuk berbicara dengan nada tenang. Bagus kamu sudah bangun, Yao Yao tidak mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkanmu dengan sia-sia. Namun, karena anda sudah bangun, saatnya untuk pergi. Baili Ning Su menyuruhnya pergi, nada suaranya dingin dan acuh-ta'acuh. Jitian Xing menganggup dan berkata dengan tenang, Nyonya Yun tidak perlu mengingatkanku. Aku akan pergi secepat mungkin dan tidak akan mengganggumu lagi. Namun, sebelum saya pergi, saya ingin melihat Yun Yao. Yang paling dia khawatirkan adalah Yun Yao. Jika dia tidak bisa melihat luka Yun Yao, dia akan merasa tidak nyaman. Namun, sebelum dia selesai berbicara, dia diinterupsi oleh Baili Ning Su. Tidak dibutuhkan, Yao Yao mengasingkan diri untuk menyembuhkan lukanya dan tidak akan melihatmu. Selain itu, anda tidak berhubungan dengan Cloud Spirit Palace saya, dan anda hampir menyebabkan Yao Yao kehilangan nyawanya. Aku sudah bersikap sangat baik dengan tidak melampiaskan amarahku padamu. Mulai sekarang, kamu dan Yun Yao tidak akan pernah melihat Yao Yao, dan aku tidak akan membiarkan dia melihatmu lagi. Jika anda tahu tempat anda, tolong jaga sikap anda dan jangan ganggu dia. Mendengar kata-kata Baili Ning Su, Jitian Xing langsung mengerutkan kening. Tahu tempatku sendiri, mengganggunya. Dia memandang Baili Ning Su dan berkata dengan tegas, Nyonya Yun, Yun Yao, dan aku saling mencintai dan rela menyerahkan segalanya untuk satu sama lain. Anda pernah mengalami ini sebelumnya, jadi anda harus memahami apa artinya terhubung, berbagi kehormatan dan aib, hidup dan mati bersama. Selain itu, anda harus mengetahui sifat Yun Yao lebih baik daripada saya. Anda harus tahu bahwa begitu dia membuat pilihan, dia tidak akan mengubahnya. Hal yang sama berlaku untuk saya. Bahkan jika kamu mencoba menghentikanku, kamu tidak akan bisa mengubah perasaanku pada Yun Yao. Baili Ning Su mengangkat alisnya dan menatap Jitian Xing dengan dingin. Dia menggelengkan kepalanya. Jitian Xing, sepertinya kamu tidak tahu tempatmu. Selain itu, anda tidak cukup tahu tentang Cloud Spirit Palace. Anda tidak tahu apa-apa tentang keagungan dan kekuatan pengadilan kekaisaran. Dengan status, bakat, dan kekuatanmu, kamu tidak layak untuk Yun Yao. Anda tidak dapat melindunginya, dan anda tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi menantu Cloud Spirit Palace. Bukannya saya meremehkan anda, tetapi anda tidak memiliki kualitas luar biasa yang layak untuk saya hormati. Meskipun kata-kata Baili Ning Su tajam dan langsung, Yun 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 tidak mundur. Namun, Jitian Xing tidak mundur. Matanya dipenuhi dengan tekad dan kepercayaan diri saat dia berkata dengan nada nyaring, nyonya Yun, semuanya akan tumbuh dan menjadi lebih kuat. Saya baru berusia 17 tahun hari ini. Saya tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi menantu Yun Yao. Namun, bagaimana dengan satu tahun, dua tahun, atau tiga tahun dari sekarang? Dapatkah anda melihat masa depan? Bisakah anda melihat kekuatan dan situasi saya saat itu? Saya yakin bahwa saya bisa menjadi pembangkit tenaga listrik dalam waktu singkat. Ini akan membuktikan bakat dan potensi saya. Bahkan jika itu putra langit favoritmu, Long Yun Xiao, aku bisa mengalahkannya dengan tanganku sendiri. Baili Ningsu tidak bisa menahan cemberut saat melihat betapa percaya dirinya dia. Senyum lucu muncul di wajahnya. Dia berkata dengan acu tak acu, kamu memang muda dan sembrono. Terlalu percaya diri telah berubah menjadi kesombongan. Jitian Xing tidak mundur. Dia berkata dengan kekerasan yang sama, karena nyonya Yun tidak percaya padaku, mengapa kamu tidak menunggu selama satu tahun dan melihat hasilnya? Selama Yun Yao memilikiku di dalam hatinya, aku tidak akan pernah menyerah. Tidak peduli apakah itu jurang maut atau segunung pedang atau lautan api, aku tidak akan pernah mundur bahkan jika tubuhku hancur. Baili Ningsu menatapnya. Dia mengangkat alisnya dan cahaya aneh melintas di matanya. Dia sedikit menganggup dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya harus mengakui bahwa Anda telah membuat saya melihat Anda dengan rasa hormat yang sama sekali baru. Karena Anda sangat percaya diri, saya akan memberi Anda secerca harapan dan menunjukkan jalan yang jelas. Monarch Mansion adalah akademi terbaik di Central State. Itu juga tanah suci seni bela diri terkuat di benua langit yang mendalam. Jika kamu benar-benar naga tersembunyi, maka kamu bisa memasuki Monarch Mansion dengan bakat dan kekuatanmu. Selama Anda bisa menjadi murid Monarch Mansion, Anda akan terkenal di benua langit yang mendalam dan memiliki kesempatan untuk menjadi Transcendent. Jika Anda berhasil memasuki Monarch Mansion, saya tidak akan menghentikan Anda untuk bersama Yun Yao. Ji Tian Xing belum pernah mendengar tentang Monarch Mansion dan tidak tahu seberapa kuat tanah suci seni bela diri ini. Tetapi setelah dia mendengar kata-kata Baili Ningsu, dia berkata tanpa ragu, terima kasih atas bimbingannya, Nyong Nyayun. Karena itu masalahnya, maka sudah beres. Saya pasti akan memasuki Monarch Mansion dan membuktikan bakat dan kekuatan saya. Harap tunggu dan lihat. Baili Ningsu menatapnya dalam-dalam dan mengangguk, Ji Tian Xing, ingat kata-katamu hari ini. Setelah dia selesai berbicara, dia berbalik dan meninggalkan rumah kayu itu. Sosoknya dengan cepat menghilang ke dalam susunan transportasi. Ji Tian Xing melihat sosoknya yang pergi. Dia diam-diam mengepalkan tinjunya dan berjalan keluar dari rumah kayu. Tidak lama kemudian, dia meninggalkan langit tenang dan keluar dari Istana Nebula. Di bawah pimpinan para penjaga, dia melewati istana yang dijaga ketat dan megah dan tiba di gerbang utama Istana Cloud Spirit. Saat ini, matahari sedang terbenam di barat, memancarkan cahaya kemasan di Alun-Alun di luar gerbang utama. Ji Tian Xing berdiri di tengah Alun-Alun yang megah dan melihat kembali ke Istana Cloud Spirit yang megah. Dia bergumam di dalam hatinya. Cloud Spirit Palace, aku akan kembali. Kemudian, dia memadatkan sepasang sayap emas dengan jubah perang kensinnya. Seperti batu emas, dia melebarkan sayapnya dan terbang tinggi ke langit. Tidak lama kemudian, sosoknya menghilang ke lautan putih awan. 25 bab selesai, tolong beri saya hadiah. 485. Sekte Pilar Langit baru saja mengalami bencana besar dan sedang membangun kembali. Ji Tian Xing khawatir tentang Sekte Pilar Langit, jadi dia secara alami harus kembali. Setelah meninggalkan Cloud Spirit Palace, dia mengendarai Qian Yue dan melesat melintasi langit, terbang sampai ke selatan. Sepanjang jalan, Qian Yue terbang melewati ribuan gunung dan sungai, melintasi kota-kota megah yang tak terhitung jumlahnya. Ji Tian Xing berada tinggi di langit, menghadap ke pegunungan, sungai, dan kota di bawah. Baru pada saat itulah dia melihat pemandangan Central Plains yang ramai. Central Plains memiliki gunung dan sungai yang indah, spirit ki yang melimpah, dan sumber daya yang melimpah. Satu demi satu kota kuno, masing-masing dengan sejarah ratusan hingga ribuan tahun, terletak dengan tenang di antara langit dan bumi, memancarkan aura kuno dan kuat. Di kota-kota besar, deretan istana dan bangunan dapat terlihat dengan jelas, serta keramaian dan seniman bela diri dari segala bentuk dan ukuran. Banyak praktisi bela diri dengan penampilan mengesankan menunggangi binatang buas atau burung aneh, bola balik di antara kota-kota. Bahkan jika orang-orang itu terbang melintasi langit dengan binatang buas dan melewati Ji Tian Xing, mereka tidak akan melihatnya lagi. Di sembilan wilayah benua selatan, mereka yang berada di Yuan dan Rilem bisa disebut ahli. Namun, di Central Plains, mereka yang berada di Yuan dan Rilem hanya bisa disebut ahli. Hanya mereka yang berada di alam asal surgawi yang bisa disebut ahli seni bela diri. Lagipula, Central Plains adalah tanah suci seni bela diri di benua Tian Suan. Tempat ini memiliki spirit ki dan sumber daya paling melimpah, serta seni bela diri paling elit dan warisan teknik rahasia. Ada banyak ahli seperti awan di Central Plains. Jenius sejati muncul dalam jumlah besar, dan para pahlawan bersaing untuk mendapatkan supremasi. Qian Yue terbang selama hampir 20 hari sebelum meninggalkan Central Plains. Dalam 20 hari ini, Ji Tian Xing melintasi ratusan ribu mil gunung dan sungai dan ribuan kota. Dia memiliki pemahaman awal tentang Central Plains dan meningkatkan pengalaman dan pengetahuannya. Dia sangat merasakan luasnya dan kemakmuran Central Plains, dan melihat dunia yang lebih luas. Dia diam-diam memutuskan untuk memasuki Central Plains secepat mungkin dan membangun pijakan di sini. Hanya di Central Plains dia dapat memperluas wawasannya dan mengejar seni bela diri tingkat yang lebih tinggi. Dataran tengah, tanah suci tempat para jenius berkumpul, adalah panggung yang lebih indah. Qian Yue terbang selama 10 hari lagi dan akhirnya membawa Ji Tian Xing kembali ke Star Ancient Realm di wilayah Tian Chen. Dua setengah bulan telah berlalu sejak pertempuran yang mengejutkan itu. Kabut dan pengaruh perang berangsur-angsur menghilang, dan situasi di Star Ancient Realm telah stabil. Dari delapan sekte besar yang asli, hanya empat yang tersisa. Sekte Tian Jian, Sekte Seribu Musim Bugur, Sekte Beladiri Sejati, dan Sekte Api Angin semuanya berantakan. Struktur kekuatan alam bintang kuno telah dirombak, dan empat sekte lainnya telah mengambil kesempatan untuk menempati sejumlah besar nadiroh dan tanah berharga. Tidak lama kemudian, Ji Tian Xing kembali ke Sekte Pilar Langit. Dia mengendarai Qian Yue dan terbang di atas Sekte Pilar Langit, melihat ke bawah pada segala sesuatu dalam jarak 100 mil. Mereka melihat bahwa Sekte Pilar Langit, yang awalnya dalam reruntuhan, telah mendapatkan tampilan baru. Lebih dari separuh Heaven Rising Peak, Great Peace Peak, Jade Sword Peak, dan Twin Moon Peak telah dihancurkan dalam pertempuran besar itu. Sekarang, para tetua dan murid dari Sekte Pilar Langit bekerjasama dan menghabiskan dua bulan untuk mengembalikan empat gunung ke keadaan semula. Deretan istana baru duduk di empat gunung, memantulkan cahaya kemasan yang menyilaukan di bawah matahari sore. Ketika Kaisar Iblis telah membuka segelnya, seluruh puncak cakrawala merah telah runtuh dan berubah menjadi reruntuhan. Setelah puncak cakrawala merah menghilang, formasi pembulu darah roh juga hancur total, meninggalkan lubang besar dengan radius 20 mil di reruntuhan. Sekarang, lubang seperti jurang sudah lama terisi. Para tetua dan ribuan murid dari Sekte Pilar Langit menghabiskan banyak upaya untuk memindahkan gunung setinggi seribu meter dan mengubahnya menjadi puncak cakrawala merah yang baru. Kesembilan gunung itu masih utuh dan tertata sesuai dengan posisi semula. Meskipun formasi Vena Sembilan Roh Naga belum diperbaiki, energi roh dunia perlahan pulih. Langit biru dan matahari hangat, energi roh dunia melimpah, dan Sembilan Gunung memancarkan aura agung. Setelah perang, Sekte Pilar Langit sebagian besar telah kembali ke keadaan semula. Itu tidak terlihat jauh berbeda dari sebelum perang. Para murid dari Sekte Pilar Langit juga telah memulihkan vitalitas mereka. Mereka sibuk memperbaiki bangunan Sekte atau berkultivasi. Semuanya telah kembali normal. Sekte Pilar Langit telah keluar dari kabut bencana besar. Jitiansing mendarat di puncak cakrawala merah dan mendarat di Alun-Alun di depan istana yang baru saja dibangun. Ada banyak murid di Alun-Alun. Di bawah kepemimpinan beberapa di Aken, mereka sibuk membangun gedung-gedung di sekitar Alun-Alun dan menanam beberapa pohon dan pohon roh. Ketika Jitiansing turun dari langit, semua orang mengangkat kepala untuk melihatnya. Wajah mereka mengungkapkan kejutan yang menyenangkan saat mereka bersorak. Lihat, itu kakak senior Tiansing. Kakak Tiansing sudah kembali. Itu hebat. Saya tahu bahwa keberuntungan senior brother Tiansing sangat bagus. Tidak ada yang akan terjadi padanya. Kakak Tiansing, pahlawan hebat kita telah kembali. Tidak hanya lusinan murid yang bersorak kegirangan, bahkan para di Aken berkumpul dengan wajah penuh kegembiraan. Sebentar lagi, semua orang bergegas ke Alun-Alun dan mengepung Jitiansing. Adegan sekte menderita bencana besar dan Jitiansing berhadapan dengan kaisar iblis sangat tertanam dalam pikiran semua orang, membuatnya tak terlupakan selama sisa hidup mereka. Murid-murid yang masih hidup dari sekte pilar langit semuanya mengingat auranya yang gigih dan sosoknya yang gagah berani dan heroik. Sejak saat itu, hampir semua murid menganggapnya sebagai idola mereka, tujuan untuk dipelajari dan ditiru selama sisa hidup mereka. Dalam dua bulan setelah berakhirnya pertempuran besar, semua orang mengetahui bahwa Jitiansing terluka parah dan diambang kematian. Semua orang merasa sedih dan khawatir. Mereka diam-diam berdoa untuknya, berharap dia bisa bangun dan segera pulih. Sekarang para murid melihat bahwa Jitiansing aman dan sehat, wajah mereka memerah karena kegembiraan. Semua orang berkerumun di sekelilingnya, berbicara dan menyapanya. Suara mereka semua sangat bersemangat. Kakak Tiansing, adegan kamu bertarung melawan Kaisar Iblis benar-benar tak terlupakan selama sisa hidupku. Ini bukan hanya tak terlupakan selama sisa hidupmu. Pertempuran antara kakak senior Tiansing dan Kaisar Iblis benar-benar menghancurkan bumi dan menghancurkan bumi. Kakak Tiansing, kamu terlalu perkasa. Sama seperti dewa yang turun ke dunia fana. Ada juga dua diaken yang berkata dengan penuh semangat, Tiansing, Anda bukan hanya kontributor besar untuk sekte pilar langit kami, tetapi Anda juga pahlawan hebat yang menyelamatkan alam kuno bintang surgawi dan wilayah bintang surgawi. Sebelumnya, Grand Elder mengusulkan untuk mendirikan sebuah patung untukmu di sekte untuk mengukir kontribusi dan perbuatanmu untuk generasi mendatang untuk dikagumi dan disembak. Masalah ini telah mendapat persetujuan dari semua tetua dan diaken. Semua murid sekte juga telah menyatakan dukungan mereka. Lihat, itu patung yang didirikan sekte untukmu. Jitiansing melihat ke arah yang ditunjuk diaken dan melihat sebuah patung besar setinggi 100 meter di tepi alun-alun. Ledakan kemarin terlalu melelahkan. Sedikit dia hanya tidur selama 4-5 jam selama beberapa hari. Tubuhnya tidak tahan lagi. 486. Jelas sekali patung itu dibangun belum lama ini. Itu tampak baru dan diselimuti sinar matahari kemasan. Itu tampak suci dan agung. Itu adalah patung yang hidup dan sosok serta penampilannya pada dasarnya sama dengan milik Jitiansing. Itu adalah patung dirinya yang bertarung melawan kaisar iblis. Dia berdiri di tepi alun-alun, menghadap tebing. Matanya tertuju pada lautan awan di depannya. Dia tampak tegas dan ditentukan. Tangan kirinya menunjuk ke tanah. Tangan kanannya terangkat dan telapak tangannya menunjuk ke langit. Dia melepaskan gerakan pembunuhannya yang paling kuat. Siapapun yang melihat patung mega ini akan dapat merasakan aura dominan yang tak tertandingi, serta keberanian dan kepahlawanan mempertaruhkan nyawa seseorang tanpa mempedulikan keselamatannya. Jitiansing menatap patung itu dan mengukurnya. Sedikit senyum tidak bisa membantu tetapi berkedip di matanya saat dia bergumam pada dirinya sendiri, senior siang benar-benar sesuatu. Dia benar-benar melakukan hal reputasi palsu semacam ini. Kedua diaken itu tersenyum dan berkata, Tiansing, ini bukan demi ketenaran. Ini adalah kehormatan yang pantas kamu terima. Saat itu, Anda melangkah maju dengan berani pada saat kritis dan bertarung melawan kaisar iblis tanpa rasa takut. Seberapa heroik dan bersemangatnya Anda saat itu. Kami semua berpikir bahwa patung Anda tidak cukup. Grand Elder berkata bahwa Grand Elder harus mencatat pertempuran itu dan perbuatanmu di buku sejarah. Dia ingin namamu tercatat dalam sejarah. Mencetak sejarah, Jitiansing tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Kata-kata ini terdengar agak canggung. Bagaimanapun, dia masih hidup dan sehat. Kemudian, Jitiansing berbahasa-bahasi dengan yang lain. Kemudian, dia berjalan melewati alun-alun dan memasuki Towering Sky Hall yang baru. Towering Sky Hall yang baru pada dasarnya sama dengan yang lama. Jitiansing memasuki aula dan melihat hanya ada satu orang di aula kosong itu. Itu Siang Wuji. Siang Wuji sedang duduk di depan meja, membaca buku dan gulungan. Rupanya, dia berurusan dengan urusan sekte. Ada lusinan laporan, surat, dan gulungan di atas meja, menunggunya untuk dibaca dan ditangani. Jitiansing mengerti dengan sekali pandang bahwa dalam dua bulan ini, Siang Wuji harus memimpin keseluruhan situasi sekte dan pasti sangat sibuk. Tuan tua, aku kembali. Dia tersenyum dan menyapa Siang Wuji. Siang Wuji tenggelam dalam pikirannya saat dia memegang tugu peringatan di tangannya. Ketika dia mendengar suara itu, tubuhnya bergetar. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat Jitiansing berdiri di tengah aula, menatapnya sambil tersenyum. Dia segera berdiri, wajahnya penuh kegembiraan saat dia berkata dengan nada gembira, Tiansing. Kenapa kamu kembali? Saat dia berbicara, Siang Wuji dengan cepat berjalan di depan Jitiansing dan mengukurnya dengan mata cerah. Hahaha, luka dan kekuatanmu sudah pulih semua. Hebat. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Kamu bocah, kamu diberkati dengan keberuntungan. Kamu pasti bisa mengubah bahaya menjadi keselamatan dan mengatasi krisis ini. Dengan itu, Siang Wuji menarik Jitiansing ke kursi dan dengan tidak sabar bertanya, Tiansing, cepat beritahu orang tua ini, bagaimana lukamu pulih begitu cepat. Apakah Transcendent dari Cloud Soul Palace yang menyelamatkanmu? Di mana Yunyao? Apa dia kembali bersamamu? Selain Yunyao dan Jike, orang yang paling bahagia melihat Jitiansing pulih sepenuhnya adalah Siang Wuji. Dia dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan saat dia mengajukan banyak pertanyaan. Jitiansing sedikit menganggup dan berkata dengan nada yang rumit, Tuan tua, ini cerita yang panjang. Izinkan saya memberitahu Anda perlahan. Kemudian, dia secara singkat menceritakan apa yang terjadi di Cloud Soul Palace. Siang Wuji mendengarkan dengan tenang. Senyum di wajahnya berangsur-angsur menghilang dan suasana hatinya menjadi berat. Setelah hening sejenak, dia tidak bisa menahan nafas panjang. Huh, aku tidak berharap ini menjadi begitu rumit. Cloud Soul Palace adalah keluarga yang misterius dan kuat. Mereka memiliki status tinggi dan fondasi yang kuat. Wajar jika mereka tidak ingin menyelamatkanmu. Yunyao, sebaliknya, terlihat dingin namun memiliki kepribadian yang kuat. Aku tidak percaya dia akan membuat pemorbanan seperti itu untukmu. Nak, kamu dan Yunyao sedang jatuh cinta. Itu adalah berkah yang luar biasa. Anda tidak bisa mengecewakannya dalam hidup ini. Ji Tianxing tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menganggup dalam diam. Siang Wuji mengerti bahwa dia adalah pria baik yang menghargai persahabatan dan kesetiaan. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan berbicara tentang masalah lain. Tianxing, sudah lebih dari dua bulan sejak akhir perang. Dalam dua bulan ini, ribuan murid, tetua, dan diaken telah menyelesaikan tugas membangun kembali sekte tersebut. Sekarang, kita hanya harus menunggu tuanmu keluar dari pengasingan. Kemudian, kita bisa bekerja sama untuk memperbaiki formasi pembuluh darah roh. Setelah sekte mengaktifkan kembali formasi pembuluh darah roh, dibutuhkan paling banyak beberapa tahun untuk pulih. Kemarin, saya memerintahkan para tetua untuk mulai merekrut sejumlah besar pelayan dan murid baru. Selain itu, setelah sekte pedang surgawi dan sekte seribu musim gugur dimusnahkan, sejumlah besar urat roh dan tanah berharga dikosongkan, dan berbagai sesepuh terus-menerus menempatinya. Jitian Sing merasa lega setelah mendengarkan Siang Wuji berbicara tentang situasi sekte pilar langit baru-baru ini dan pengaturan berikut. Dia menganggup dan berkata, Guru masih memulihkan diri dalam pengasingan. Anda harus khawatir tentang hal-hal sepele dan rumit ini. Saya khawatir Anda akan sibuk untuk waktu yang lama. Siang Wuji melambaikan tangannya dan berkata dengan ekspresi serius, meskipun aku sibuk menangani urusan sekte, itu bukan apa-apa. Aku sudah tua tapi kuat, jadi aku masih bisa mengatasinya. Namun, saya masih khawatir tentang sesuatu. Saya merasa sedikit gelisah. Jitian Sing mengerutkan kening dan bertanya dengan ragu, ada apa? Apakah itu terkait dengan Kaisar Iblis? Siang Wuji menganggup dan berkata, benar. Meskipun kamu melukai Kaisar Iblis dengan serius dan memaksanya melarikan diri, tidak ada berita tentang itu. Dalam dua bulan terakhir, tidak ada kabar dari Kaisar Iblis. Dia tidak menimbulkan masalah, tetapi lelaki tua ini menganggap bahwa dia mengasingkan diri untuk memulihkan diri. Mau tak mau aku khawatir Kaisar Iblis akan kembali setelah pulih. Sekte kami telah mengalami bencana besar dan vitalitasnya telah rusak parah. Jika Kaisar Iblis kembali, sekte kami tidak akan mampu menahannya. Lebih jauh lagi, Star Ancient Realm tidak hanya akan menghadapi bencana besar, tetapi Heavenly Stellar Region dan sembilan wilayah benua selatan mungkin juga jatuh ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Jitian Singh menganggup dengan ekspresi serius dan berkata, kekhawatiranmu sangat masuk akal. Kekuatan Kaisar Iblis pada puncaknya memang sangat kuat. Bahkan jika itu hanya memulihkan 30% hingga 40% dari kekuatannya, tidak ada seorang pun di seluruh sembilan wilayah benua selatan yang dapat menolaknya. Menurut pendapat saya, hanya pengadilan Kekaisaran Benua Tengah yang dapat mengirim pusat kekuatan untuk melawan atau melenyapkan Kaisar Iblis dan mencegahnya membawa bencana ke dunia. Pengadilan Kekaisaran, siang uji ragu sejenak sebelum berkata dengan senyum pahit, saat itu, sebelum Malapetaka Besar tiba, pengadilan Kekaisaran mengirim putra surga untuk memimpin keseluruhan situasi. Sangat disayangkan bahwa putra surga juga tidak berdaya tentang situasi wilayah bintang surgawi dan bahkan lebih tidak berdaya untuk menghentikan konspirasi ras Iblis. Sekarang setelah Malapetaka Besar berakhir, semakin mustahil bagi Istana Kekaisaran untuk mengirim pembangkit tenaga listrik untuk membantu. Saya rasa Istana Kekaisaran hanya akan mengirim orang untuk mencari keberadaan Kaisar Iblis dan meluncurkan pengejaran. Tapi Kaisar Iblis bersembunyi di kegelapan, dan kita semua di tempat terbuka. Sangat tidak mungkin untuk menjaganya. 487 Selama Raja Iblis tidak dilenyapkan, Sekte Bantalan Langit dan wilayah Tianchen tidak akan damai. Bahaya tersembunyi ini harus diselesaikan secepat mungkin. Ji Tianxing dan Siang Wuji sama-sama memahami hal ini, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka tidak dapat menemukan Raja Iblis, juga tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk melenyapkan Raja Iblis. Pada titik ini, keduanya terdiam, hati mereka berat. Setelah beberapa saat, Siang Wuji menghela nafas dan berkata tanpa daya, seorang ahli Transenden seperti Raja Iblis bukanlah seseorang yang bisa dilawan oleh pasukan manusia dari sembilan wilayah di Tanah Selatan. Kami hanya bisa berdoa agar Raja Iblis tidak kembali untuk membalas dendam, dan pengadilan Kekaisaran dapat melenyapkannya secepat mungkin, atau ahli Ras kami di rumah Raja dapat melenyapkannya untuk rakyat. Ji Tianxing mengerutkan kening saat mendengar nama, Monarch Mansion. Tuan-tua, kamu juga tahu tentang Monarch Mansion. Bisakah Anda memberitahu saya lebih banyak tentang itu? Siang Wuji memandangnya dengan heran dan menjelaskan, Monarch Mansion adalah sekolah paling misterius dan tanah suci seni bela diri di benua Tianxuan. Jenius terbaik dari semua ras ingin memasuki Monarch Mansion. Saya telah menjelajahi benua selama 200 tahun, bagaimana mungkin saya tidak tahu tentang Monarch Mansion. Tapi kamu, nak, kamu hanya tinggal di Central State selama beberapa hari, bagaimana kamu tahu tentang Monarch Mansion. Ji Tianxing menjelaskan dengan tenang, ketika saya meninggalkan Cloud Soul Palace, saya membuat kesepakatan dengan ibu Yun Yao, Nyonya Yun. Ketika saya memasuki rumah Raja, saya dapat membuktikan bakat dan kekuatan saya, dan berhak untuk bersama Yun Yao. Saat itu, Nyonya Yun tidak akan menghentikanku dan Yun Yao. Baru pada saat itulah Siang Wuji menyadari dan berkata dengan anggukan, jadi begitu. Dengan kekuatan dan status Cloud Soul Palace, hanya orang jenius dari Monarch Mansion yang memenuhi syarat untuk menjadi menantu Cloud Soul Palace. Meskipun Nyonya Yun memandang rendah orang, itu bisa dimengerti. Tianxing, kamu tidak harus terlalu perhitungan dengannya. Juga, saya percaya bahwa dengan bakat Anda, tidak akan terlalu sulit untuk memasuki rumah Raja. Ji Tianxing mengangguk, karena saya telah membuat kesepakatan dengan Nyonya Yun, saya tidak akan mengingkari kata-kata saya. Tidak peduli seberapa kuat Monarch Mansion atau betapa sulitnya untuk masuk, saya tidak akan menyerah. Siang Wuji melihat tekad di wajahnya dan tekad dalam suaranya. Dia mengangguk dan memuji, bagus. Anda harus memiliki ambisi dan kepercayaan diri seperti ini, nak. Selain itu, lelaki tua ini juga menyetujui Anda memasuki kediaman Raja untuk belajar. Itu adalah tanah suci seni bela diri teratas di benua itu, kekuatan misterius yang bahkan ditakuti oleh pengadilan Kekaisaran dari berbagai ras. Selama ribuan tahun, kediaman Kekaisaran telah memelihara Transcendent yang tak terhitung jumlahnya. Mereka semua adalah karakter luar biasa yang namanya Mengguncang Benua. Tianxing, jika Anda bisa memasuki Istana Kerajaan, Anda akan memiliki kesempatan untuk mencapai tahap Transcendensi. Baik itu untuk masa depan seni bela diri Anda atau untuk Yun Yao, Anda harus bekerja lebih keras dan berusaha keras untuk memasuki rumah raja secepat mungkin. Ji Tianxing mengingat kata-kata Siang Wuji dan mengangguk, saya mengerti, saya pasti akan memasuki rumah raja. Siang Wuji berpikir sejenak dan berkata, Tianxing, sekte kami memiliki harta karun yang disebut peta bintang takdir. Tuanmu pernah menggunakan harta itu untuk menyimpulkan langit dan memprediksi masa depan. Dia meramalkan bahwa Anda akan menjadi musuh Kaisar Iblis. Jika pengadilan Kekaisaran tidak dapat membunuh Kaisar Iblis sesegera mungkin, tanggung jawab berat untuk membunuh Kaisar Iblis akan berada di pundak Anda. Meskipun kamu tidak cukup kuat sekarang, kamu memiliki garis keturunan Kenshin. Suatu hari, Anda akan menjadi Transcendent dan membunuh Kaisar Iblis. Jika Anda tinggal di sekte kami, Anda hanya akan dapat mencapai panggung surga. Anda tidak akan dapat melampaui tahap surgawi. Oleh karena itu, setelah beberapa saat, Anda akan berangkat ke Middle State dan mencari cara untuk memasuki Monarch Mansion. Hanya di Monarch Mansion Anda dapat tumbuh lebih cepat dan menjadi Transcendent. Anda akan dapat membunuh Kaisar Iblis. Mata Siang Uji dipenuhi dengan antisipasi dan nadanya serius. Jelas, dia menaruh harapan besar pada Ji Tian Sing. Ji Tian Sing tentu saja memahami hal ini. Dia menganggup dan berkata dengan nada serius, Jangan khawatir, orang tua. Aku tidak akan mengecewakanmu. Baru pada saat itulah Siang Uji mengungkapkan sedikit senyuman dan berkata dengan nada ramah, Baiklah, kamu baru saja kembali dari benua tengah dan pasti lelah karena perjalanan panjang. Cepat pergi dan istirahat. Ji Tian Sing bangkit dan memucapkan selamat tinggal. Dia meninggalkan istana pengangkatan langit. Dia baru saja kembali ke kediamannya dan hendak beristirahat ketika seseorang datang memunjunginya. Dia bangkit dan membuka pintu untuk melihat seorang gadis cantik berdiri di luar. Itu Ji Ke. Ji Ke sedikit bersemangat dan alisnya penuh kegembiraan. Ketika dia melihat Ji Tian Sing, dia tidak bisa menahan tangis karena terkejut, kakak Tian Sing. Anda benar-benar kembali. Saya mendengar dari murid lain bahwa Anda kembali. Saya tidak berani mempercayainya dan mengira mereka berbohong kepada saya. Saya tidak berpikir Anda akan pulih begitu cepat. Ini bagus. Anda akhirnya baik-baik saja. Ini bagus. Mungkin karena dia terlalu bersemangat, Ji Ke malah menangis bahagia. Matanya yang jernih dipenuhi dengan air mata. Melihat reaksinya, Ji Tian Sing mengungkapkan senyum lembut dan mengulurkan tangan untuk menghapus air mata di sudut matanya. Keke, jangan menangis. Aku baik-baik saja sekarang. NN, Ji Ke mengangguk. Dia menyeka air mata di matanya dan senyum gembira muncul di wajahnya. Kemudian, Ji Tian Sing membawanya ke dalam rumah. Mereka berdua duduk, dan baru kemudian mereka mulai mengobrol dengan bebas. Kakak Tian Sing, kamu tidak tahu betapa khawatirnya aku ketika kamu koma selama beberapa hari terakhir. Aku sangat takut kamu tidak akan bangun dan tidak pernah melihatku lagi. Ji Ke menatap Ji Tian Sing dengan ketakutan di matanya. Ji Tian Sing tersenyum dan menghiburnya dengan beberapa patah kata. Dia juga berterima kasih padanya karena telah merawatnya selama hari-hari itu. Mereka berdua mengobrol sebentar sebelum seseorang datang berkunjung. Itu Yan Er. Dia telah mendengar berita itu dari para murid dan datang berkunjung dengan penuh semangat. Selama dua bulan terakhir, Yan Er telah memikirkan Ji Tian Sing. Dia khawatir dan berdoa untuknya. Setelah memasuki rumah, ketika dia melihat Ji Tian Sing aman dan sehat, wajahnya penuh kegembiraan. Ji Tian Sing mengobrol dengan Yan Er sebentar dan menghiburnya. Baru kemudian dia tenang. Kemudian, mereka bertiga mengobrol di dalam ruangan dan berbicara tentang kejadian baru-baru ini di Star Ancient Realm. Setelah malapetaka besar itu, kekuatan Star Ancient Realm telah berkurang setengahnya dan strukturnya telah diatur ulang. Sekte Tian Jian, Sekte Seribu Musim Bugur, dan tiga sekte lainnya telah hancur berantakan. Setelah mendengarkan narasi Ji Ke dan Yan Er, Ji Tian Sing mengetahui bahwa anggota keempat sekte yang masih hidup memiliki perselisihan internal dan menyebabkan banyak lelucon dan hal-hal yang tidak masuk akal. Ketika berbicara tentang penghancuran empat sekte, mereka bertiga masih menyimpan kebencian dan mengutuk bahwa keempat sekte itu pantas mendapatkannya. Setelah mereka bertiga selesai berbicara tentang berbagai sekte, topik kembali ke sekte Pilar Langit. Ji Ke dan Yan Er sangat senang dengan kemajuan pemulihan dan rekonstruksi sekte Pilar Langit dalam dua bulan terakhir. Keduanya menarik Ji Tian Sing keluar dari ruangan dan ingin membawanya untuk melihat perubahan di sekte Pilar Langit. Tentu saja, Ji Tian Sing dengan mudah menerima nasihat yang baik dan tidak menolak. 488. Ketika Ji Tian Sing telah kembali ke sekte Pilar Langit, dia telah mengabaikan situasi sekte dari ketinggian di langit. Saat itu, dia hanya melihat sembilan puncak gunung muncul kembali dan sekte tersebut kembali ke keadaan semula. Sekarang, dia telah berjalan mengelilingi berbagai puncak gunung dan menemukan bahwa spirit Ki di sekte itu lemah. Itu masih agak sepi dan bobrok. Beberapa hutan dan kebun herbal telah dihancurkan dan masih gundul. Mereka tidak dapat dipulihkan dalam waktu singkat. Banyak istana dan bangunan rusak, tetapi hanya rumah yang diperbaiki dan susunan pelindung istana dan bangunan belum dipasang. Bahkan murid sekte dalam dan luar hanya memiliki tempat tinggal sementara. Mereka tidak memiliki ruang rahasia untuk kultivasi, juga tidak memiliki sumber daya kultivasi yang memadai. Singkatnya, butuh waktu lama bagi sekte pilar langit untuk pulih. Ji Tianxing, Ji Ke, dan Yaner mengobrol lama dan akhirnya berbicara tentang Yun Yao. Yaner menatapnya dengan sedikit keraguan dan bertanya dengan prihatin, kakak senior Tianxing, mengapa kakak senior tidak kembali bersamamu? Apakah dia tidak akan pernah kembali ke sini lagi setelah dia pulang? Ji Ke juga sangat prihatin dengan masalah ini dan bertanya, kakak Tianxing, kakak senior membawamu kembali ke Zongzu untuk menemukan cara mengobati lukamu. Sekarang setelah Anda pulih dan kembali ke sekte, kakak senior tidak kembali. Mungkinkah, ada beberapa kejadian yang tidak terduga? Ji Tianxing terdiam sesaat sebelum dia menjelaskan kepada mereka berdua. Setelah Ji Ke dan Yaner mendengar kata-katanya, ekspresi dan emosi mereka menjadi sedikit rumit. Yaner mengatupkan bibirnya rapat-rapat, matanya dipenuhi dengan kebingungan dan kemarahan. Dia berkata dengan suara yang dalam, istana roh awan itu terlalu tidak masuk akal. Benar-benar penuh kebencian. Kakak senior Tianxing, kamu dan kakak senior sangat saling mencintai. Anda hanyalah pasangan emas, pasangan yang dibuat di surga. Anda dapat melakukan apa saja untuk satu sama lain, bahkan mempertaruhkan hidup Anda untuk melindungi satu sama lain, seperti ayah dan ibu saya. Mengapa Cloud Spirit Palace yang penuh kebencian itu ingin menghentikan kalian berdua untuk bersama? Suasana hati jika menjadi semakin rumit. Dia sedikit menundukkan kepalanya, tidak berani menatap mata Ji Tianxing. Dia diam, tetapi dia berpikir, di masa lalu, saya selalu berpikir bahwa saya adalah orang yang paling mencintai saudara Tianxing dan saya pasti akan bersamanya. Siapa yang mengira kakak tertua, yang terlihat dingin dan sombong, akan memiliki kepribadian yang kuat. Grand senior sister sangat mencintai kakak Tianxing. Dia rela mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkannya. Sayang sekali saya terlalu lemah untuk membantu kakak Tianxing. Namun, saya juga sangat mencintai kakak Tianxing. Aku bersedia mempertaruhkan nyawaku untuknya. Ji Tianxing melihat suasananya sedikit tegang, jadi dia dengan tenang menghibur Ji Ke dan Yaner. Kalian berdua tidak perlu terlalu marah, dan kamu tidak perlu khawatir tentang aku dan kakak tertua. Bagaimana mungkin kekuatan yang kuat seperti Cloud Soul Palace dengan mudah menerima orang seperti saya? Namun, menjadi tidak dikenal hanya bersifat sementara. Saya akan segera menginjakan kaki di benua tengah dan memenuhi janji saya. Tidak akan lama lagi saya akan membuat Cloud Soul Palace melihat saya dengan cara yang berbeda dan membuat mereka berhenti menghalangi saya dan kakak tertua. Mendengar ini, Ji Ke dan Yaner sama-sama memandangnya dengan bingung. Kakak Tianxing, apakah kamu akan pergi ke Central State? Kakak Tianxing, mengapa kamu pergi ke Central State? Ji Tianxing berkata dengan sungguh-sungguh, dalam beberapa hari, saya akan pergi ke Central State dan menemukan cara untuk memasuki istana ke Kaisaran. Hanya dengan memasuki kediaman Kekaisaran saya dapat dikenali oleh Cloud Soul Palace dan layak menjadi kakak tertua. Kediaman Kekaisaran adalah tanah suci seni bela diri yang paling misterius dan kuat di Central State. Hanya para jenius top dari berbagai klan. Setelah mendengarkan penjelasannya, Ji Ke dan Yaner memahami keseluruhan ceritanya. Ji Ke berkata tanpa ragu, Kakak Tianxing, aku ingin pergi ke Central State bersamamu. Kemanapun Anda pergi, saya akan pergi dengan Anda. Ji Tianxing sedikit mengernyit dan hendak membujuknya. Pada saat ini, Yaner juga buru-buru berkata, Kakak Tianxing, kamu tidak bisa meninggalkanku sendiri. Aku ingin pergi ke Central State bersamamu. Ji Tianxing tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh kepala Yaner dan bertanya, Yaner, aku akan pergi ke Central State untuk memenuhi janjiku dan membersihkan namaku. Mengapa Anda pergi ke Central State dengan saya? Apakah Anda juga ingin memasuki Imperial Residence? Yaner menatapnya dengan mata polos dan bertanya dengan ragu, tidak bisakah? Central State sangat makmur dan sejahtera, dan kediaman kekaisaran adalah tanah suci seni bela diri. Tentu saja saya ingin pergi dan mengalaminya dan mengejar alam seni bela diri yang lebih mendalam. Ji Tianxing terkejut sesaat, baru pada saat itulah dia ingat bahwa Yaner bukan hanya putra mahkota klan api, tetapi juga memiliki dua garis darah surgawi. Dengan bakat Yaner untuk mencapai origin core realm pada usia 11 tahun, dia juga seorang jenius top yang langka. Jika dia ingin memasuki kediaman kekaisaran, seharusnya tidak terlalu sulit. Memikirkan hal ini, Ji Tianxing tidak bisa menahan tawa, aku lupa bahwa Yaner, kamu adalah jenius nomor satu di sekte kami. Tidak akan sulit bagimu untuk memasuki kediaman kekaisaran. Namun, orang tua Anda mempercayakan Anda kepada guru dan membiarkan Anda berkultifasi di sekte bantalan langit. Jika Anda ingin pergi ke Central State, Anda tidak dapat membuat keputusan sendiri. Anda harus melapor kepada guru dan orang tua Anda terlebih dahulu dan meminta izin mereka. Yaner mengerutkan bibirnya dan mengangguk, oke, kalau begitu aku akan mengirim pesan ke orang tuaku nanti dan meminta pendapat mereka terlebih dahulu. Adapun guru, saya hanya bisa menunggu dia menyelesaikan penyembuhan dan kemudian melapor kepadanya. N, itu benar, Ji Tianxing mengangguk sambil tersenyum dan menatap Ji Kelagi. Keke, meskipun Central State makmur dan seni bela diri makmur, ada berbagai kekuatan yang tercampur dan itu akan lebih berbahaya. Aku punya alasan untuk pergi ke Central State, tapi aku tidak ingin kau mengambil resiko denganku. Akan lebih aman bagimu untuk tinggal di sekte bantalan langit. Ji Ke tidak mendengarkan bujukannya. Dia menatapnya dengan tegas dan berkata dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi, Kakak Tianxing, kedapat mendengarkanmu tentang apapun kecuali ini. Sejak hari aku meninggalkan Clear Sky Empire bersamamu, aku telah bersumpah dalam hatiku bahwa aku akan mengikutimu selama sisa hidupku. Kemana pun Anda pergi, saya akan mengikuti Anda. Bahkan jika itu adalah gunungan pedang dan lautan api, aku tidak akan mundur. Ji Tianxing menatap matanya yang gigih dan tidak tahu bagaimana memujuknya untuk sementara waktu. Jika melanjutkan, Kakak Tianxing, saya mengenal diri saya sendiri. Dengan bakat saya, saya mungkin tidak dapat memasuki rumah raja. Namun, saya tidak memiliki harapan besar untuk memasuki Monarch Mansion, saya juga tidak ingin menjadi seorang jenius. Aku hanya ingin pergi ke Central State bersamamu. Aku puas bisa menemanimu. Karena jika sudah mengatakannya, apalagi yang bisa dikatakan Ji Tianxing. Dia hanya bisa menganggup dengan perasaan yang rumit dan berkata, Keke, karena kamu sudah mengambil keputusan, aku tidak akan membujukmu lagi. Jangan khawatir, aku tidak akan meninggalkanmu sendirian. Ketika saya pergi, saya pasti akan membawa Anda ke Central State. Melihat bahwa dia akhirnya setuju, wajah Ji kepenuh dengan senyuman dan hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Mengenai soal pergi ke Central State, mereka bertiga memutuskan. Tak lama kemudian, ketiganya saling berpamitan dan kembali ke kediaman masing-masing. Ji Tianxing memasuki ruang rahasia untuk memulihkan diri sementara Yaner dengan cepat mengirim pesan ke Kaisar Api dan Permaisuri Api untuk meminta pendapat mereka. 489. Segera, 5 hari telah berlalu. Selama 5 hari ini, Ji Tianxing telah memulihkan diri di ruang rahasia. Karena dia telah menyatu dengan Nirvana Divine Crystal, luka dan kekuatannya telah pulih sepenuhnya. Selain itu, jiwanya menjadi lebih kuat, dan energi jiwanya melonjak, menyebabkan pikiran dan indra spiritualnya menjadi lebih kuat. Perasaan spiritual dari seniman Beladiri Origin Core tingkat 9 biasa hanya bisa menjelajahi area seluas 90 meter. Energi jiwanya bahkan lebih kuat, dan jangkauan indra spiritualnya dua kali lipat dari seorang seniman Beladiri pada level yang sama. Yang terpenting, pertempuran dengan Kaisar Iblis dan pengalaman jiwanya dipisahkan dari tubuhnya telah merangsang potensi yang lebih kuat. Kekuatannya telah meningkat tanpa disadari, dan dia semakin dekat dan semakin dekat ke tahap asal surga. Namun, belenggu antara tahap inti asal dan tahap asal surga adalah rintangan yang tidak dapat dilewati oleh banyak seniman Beladiri. Ji Tian Xin tidak dapat menentukan kapan dia akan dapat menembus belenggu dan maju ke tahap asal surga. Dia menebak dalam hatinya bahwa dia mungkin membutuhkan kesempatan untuk maju ke Heaven Origin Stage. Pagi ini, esensi, energi, dan semangatnya telah pulih ke kondisi puncaknya, jadi dia selesai memulihkan diri dan berjalan keluar dari ruang rahasia. Dia baru saja keluar dari ruang rahasia ketika penjaga berjubah hitam yang menjaga di luar dengan hormat melaporkan sebuah berita. Tian Xin, Master Sekte Tuan sudah keluar dari pengasingan tadi malam. Tuan Sekte Master telah menginstruksikan Anda untuk pergi ke ruang belajar untuk menemuinya setelah Anda keluar dari pengasingan. Tiba-tiba mendengar berita ini, Ji Tian Xin tertegun sejenak dan jejak keterkejutan melintas di matanya. Tuan baru mengasingkan diri selama tiga bulan dan dia benar-benar keluar dari pengasingan begitu cepat. Mungkinkah lukanya sudah sembuh? Itu hebat. Dia merasa bingung di dalam hatinya, tetapi dia juga merasa bersyukur dan bersemangat. Saat ini, situasi Sekte Pilar Langit belum stabil dan mereka sangat kekurangan tenaga. Sulit untuk mendukungnya hanya dengan siang uji saja. Jika luka cutian Sheng disembuhkan, dia akan bisa mendapatkan kembali otoritas Master Sekte dan mengatur berbagai urusan Sekte. Itu sangat bagus. Ji Tian Xin buru-buru meninggalkan ruang rahasia dan segera bergegas ke ruang belajar di Sky Pilar Hall. Setelah beberapa saat, dia memasuki ruang kerja yang luas, cerah, bersih, dan elegan dan melihat cutian Sheng yang sudah lama tidak dia lihat. Cutian Sheng, mengenakan jubah emas, sedang duduk di mejanya, membaca koran, berkonsentrasi menangani urusan Sekte. Wajahnya masih agak pucat, seolah baru sembuh dari penyakit serius. Matanya juga sedikit redup, tidak setajam dan berwibawa seperti sebelumnya. Selain itu, dia masih memiliki kepala yang penuh dengan rambut putih. Ji Tian Xin melangkah ke ruang kerja dan menangkupkan tangannya untuk memberi hormat. Murid memberi hormat kepada guru. Ketika Cutian Sheng mendengar suaranya, dia dengan cepat meletakkan barang-barang di tangannya dan menoleh untuk melihatnya. Tian Xing, cepat masuk, Tuan sudah lama menunggumu. Cutian Sheng tersenyum ramah dan melambai padanya. Ji Tian Xing berjalan ke meja dan bertanya dengan prihatin, Si Zun, mengapa kamu keluar lebih awal? Apalukamu sudah sembuh? Cutian Sheng dengan ringan menggelengkan kepalanya, nadanya tenang saat dia berkata, Sementara Tuanmu dalam penyembuhan pengasingan di Gua Abadi, saya khawatir tentang keselamatan sekte kami, jadi setelah menstabilkan luka saya, saya keluar dari pengasingan sebelumnya. Meski luka Tuanmu belum sembuh total, itu bukan masalah besar. Setelah satu tahun pemulihan, saya akan sembuh total. Setelah mengatakan ini, dia menatap Ji Tian Xing dengan mata berbinar, wajahnya penuh pujian. Aku tidak berpikir bahwa dalam tiga bulan Tuanmu mengasingkan diri, sekte kita akan menghadapi bencana yang begitu mengerikan. Jika Anda tidak membalikkan keadaan dan memaksa Kaisar Iblis untuk mundur, sekte kami akan dimusnahkan sejak lama. Tian Xing, penampilanmu terlalu mengejutkan. Tuanmu tidak bisa mempercayainya. Jelas, setelah Cu Tian Xing keluar dari pengasingan, dia sudah mengerti apa yang terjadi. Wajah pucatnya penuh senyum, matanya penuh kepuasan dan kebanggaan. Ji Tian Xing berkata dengan tenang, Si Zun, hal-hal itu sudah berlalu. Selain itu, bukan hanya aku yang memaksa Demon Emperor untuk mundur. ratusan orang di sekte kami bekerja sama untuk melukai Kaisar Iblis secara serius, memaksanya melarikan diri. Cu Tian Xing mengangkat tangannya untuk menyela, suaranya tegas. Tian Xing, kamu tidak perlu rendah hati. Kamu adalah pahlawan yang menyelamatkan sekte kami dan wilayah bintang surgawi. Setelah berhenti sejenak, dia melanjutkan, setelah Tuanmu keluar dari pengasingan, saya sudah berbicara dengan Grand Elder. Saya juga tahu bahwa Anda terluka parah dan di ambang kematian, Yun Yao membawa Anda kembali ke Cloud Soul Palace. Saya mendengar Grand Elder mengatakan bahwa Anda sedang bersiap untuk pergi ke Central State dan memasuki Istana Raja. Ji Tian Xing mengangguk, Si Sun, aku baru saja akan melaporkan ini padamu dan meminta pendapatmu. Cu Tian Xing tersenyum, kamu punya alasan untuk pergi ke Istana Raja, jadi mengapa Tuanmu menghentikanmu? Selain itu, jika Anda memasuki Istana Raja, Anda tidak hanya akan memiliki masa depan yang lebih cerah, Anda juga akan mendapatkan pengakuan dari Cloud Soul Palace. Tuanmu dan Grand Elder memiliki pemikiran yang sama. Kami berdua mendukung keputusanmu untuk pergi ke Central State dan memasuki Istana Raja. Terima kasih Si Sun atas bantuanmu. Ji Tian Xing menangkupkan tangannya dan membungkuk. Cu Tian Xing melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa dia tidak perlu bersikap sopan. Dia berkata dengan sedikit emosi, saat itu, Tuanmu menggunakan peta bintang untuk memprediksi bahwa sekte kita akan menghadapi bencana besar dan Tuanmu akan mati. Oleh karena itu, Tuanmu membuat pengaturan terlebih dahulu, berharap dapat membantumu memperjuangkan kesempatan untuk bertahan hidup. Tuanmu hanya berpikir bahwa meskipun sekte dihancurkan dan aku mati dalam malapetaka, itu bukan apa-apa. Selama kamu, Yun Yao, dan Yaner bisa bertahan dan pergi ke Central State untuk tumbuh dan mendapatkan pengalaman, kamu akan memiliki kesempatan untuk membalas dendam di masa depan. Namun, manusia mengusulkan, Tuhan menentukan. Saya tidak menyangka bahwa segera setelah rencana Tuanmu dilaksanakan, klan iblis akan membunuh saya dan saya harus mengasingkan diri untuk sembuh. Tidak lama kemudian, malapetaka pecah dan kaisar iblis juga membuka segelnya. Ji Tianxing mendengarkan kata-kata Cu Tianxeng dan mengerutkan kening bingung. Si Sun, kamu punya rencana untuk membiarkan kami meninggalkan sekte dan pergi ke Central State. Cu Tianxeng mengangguk, itu benar. Anda harus ingat bahwa Tuanmu pernah meminta Anda pergi ke lembah Raja Binatang untuk mengirimkan sesuatu kepada Raja Binatang. Nyatanya, Tuanmu ingin meminta Raja Binatang untuk menjagamu dan memintanya pergi ke Central State terlebih dahulu untuk melakukan persiapan. Setelah dia siap di Central State, Tuanmu akan membiarkanmu meninggalkan sekte dan pergi ke Central State untuk menemukannya. Mendengar ini, Ji Tianxing tiba-tiba menyadari. Dia akhirnya mengerti. Tidak heran sebelum bencana besar terjadi, Si Sun memintaku pergi ke lembah Raja Binatang untuk mengirimkan sesuatu kepada Raja Binatang. Ternyata Si Sun telah meramalkan bahwa dia akan mati dalam pertempuran dan sekte pilar langit akan dihancurkan. Karena itu, dia sudah membuat persiapan dan memikirkan jalan keluar untuk kita. Sayangnya, perkembangan hal-hal tersebut kemudian melebihi ekspektasi dan kendali Si Sun, sehingga dia tidak dapat menjalankan rencananya dengan lancar. Ji Tianxing menatap Cu Tianxing dan bertanya, Si Sun, Raja Binatang Senior itu, apakah dia masih di Central State? Cu Tianxing menganggup dan berkata, tentu saja dia berada di Central State dan dia sudah siap. Dalam dua hari, kamu, Yaner, Ji Ke, dan yang lainnya akan pergi ke Central State untuk mencari Bis King. Anda sangat tidak terbiasa dengan Central State, jadi akan merepotkan Anda untuk melakukan sesuatu. Hanya dengan Raja Binatang yang menjagamu tuanmu bisa merasa nyaman. 490. Perjalanan Ji Tianxing, Ji Ke, dan Yaner ke Central State mendapat persetujuan Cu Tianxing. Masalah ini dimasukkan ke dalam agenda. Maksud Cu Tianxing adalah menunggu selama 10 hari sebelum kelompok tiga orang Ji Tianxing berangkat. Karena sebelum Ji Tianxing pergi ke Central State, Sekte Pilar Langit masih membutuhkannya untuk melakukan sesuatu yang besar. Itu untuk memulihkan dan membangun kembali formasi besar Sembilan Roh Naga Vena. Selama formasi besar tidak diaktifkan, Sekte Pilar Langit tidak akan aman, dan para murid akan selalu merasa tidak nyaman di hati mereka. Selain itu, tanpa perlindungan dari formasi besar Vena Roh Sembilan Naga, energi Roh Sekte Pilar Langit sangat tipis. Ji Tianxing telah mempertimbangkan masalah ini sejak lama. Karena Cu Tianxing memungkitnya lebih dulu, dia tentu saja tidak akan menolak. Guru dan murid berdiskusi sejenak sebelum memutuskan untuk memulai operasi dua hari kemudian. Ji Tianxing mengucapkan selamat tinggal pada Cu Tianxing dan meninggalkan ruang belajar. Setelah kembali ke kediamannya, dia memasuki ruang rahasia untuk mengedarkan kultivasinya dan terus memahami Sword Heart Dao tingkat ke-8. Dia sudah tinggal di tingkat ke-9 tahap inti asal selama 3 bulan, namun tidak ada tanda-tanda menerobos ke tahap asal langit. Jika dia ingin maju ke tahap asal langit, hanya ada dua jalur yang bisa dia ambil. Salah satunya adalah berkultivasi dengan pahit siang dan malam dan menggunakan metode meneteskan air untuk perlahan-lahan menembus belenggu tahap asal langit. Atau dia bisa menemukan beberapa peluang dan mendapatkan keberuntungan dan secara alami mencapai tahap Sky Origin. Namun, peluang dan nasib baik adalah ilusi dan tidak dapat diprediksi, dan hanya dapat ditemui secara kebetulan dan tidak dicari. Ji Tian Xing tidak berharap untuk mengandalkan keberuntungan untuk menerobos ke tahap asal langit, karena itu terlalu tidak realistis. Apa yang bisa dia lakukan adalah berkultivasi dengan rajin dan membiarkan fondasi marsial daunnya menjadi lebih stabil dan kekuatannya menjadi lebih dalam. Ji Tian Xing duduk tegak di ruang rahasia dan berkonsentrasi untuk mengedarkan kultivasinya. Dia melihat energi roh langit dan bumi dari segala arah melonjak seperti awan yang mengalir dan dengan cepat mengalir ke tubuhnya. Temperamennya stabil seperti batu besar, namun juga seperti pusaran jurang yang secara alami melahap energi roh langit dan bumi dan mengubahnya menjadi esensi sejati yang tak terbatas di tubuhnya. Sejak dia mengalami malapetaka tubuh dan jiwanya terpisah, tubuhnya telah mengalami perubahan halus dan bakat serta potensinya bahkan lebih sempurna. Tubuh kedagingannya berada di ambang kehancuran, tetapi dia kembali tubuhnya yang terlahir kembali bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Baik kekuatan dan pertahanannya telah berlipat ganda. Selain itu, itu setransparan sepotong biok roh dan terus-menerus menyerap energi spiritual langit dan bumi. Setelah jiwanya terluka parah, sembuh, dan setelah menyatu dengan Nirvana Divine Crystal, jiwanya menjadi lebih kuat. Tidak hanya perasaan spiritualnya yang lebih kuat daripada seniman bela diri biasa, tetapi dia juga dapat secara langsung berkomunikasi dengan dan mengendalikan roh ki dari langit dan bumi yang membuat kecepatan kultivasi dan penyerapan roh ki lebih cepat. Jumlah ki roh langit dan bumi yang dia serap dalam satu hari kultivasi setara dengan lima hari kultivasi untuk seorang seniman bela diri dari alam yang sama. Jitiansing mengerti bahwa ini adalah persatuan surga dan manusia yang legendaris. Hanya pembudidaya tahap asal langit yang bisa mencapai tingkat seni bela diri seperti itu. Kultivasi seni bela diri sebenarnya adalah proses memperkuat tubuh, menjelajahi dan memahami langit dan bumi. Ketika seniman bela diri berkultivasi, menyerap ki roh langit dan bumi, mengatur arrai besar, dan seterusnya, mereka semua menyerap energi dari semua hal di dunia. Untuk seniman bela diri yang belum mencapai Sky Origin Stage, agak merepotkan untuk menyerap energi langit dan bumi. Mereka perlu bermeditasi dan bernafas, atau bahkan menggunakan susunan dan ramuan, del. Namun, seniman bela diri Sky Origin Stage berbeda. Tubuh mereka telah lama dikembangkan dan diperkuat hingga batasnya, menjadi sempurna dan transparan. Mereka secara alami dapat berkomunikasi dengan dan menyerap ki roh langit dan bumi. Ketika tubuh seniman bela diri selaras dengan langit dan bumi, mereka dapat dengan bebas menyerap dan mengendalikan ki roh langit dan bumi. Inilah yang disebut kesatuan surga dan manusia. Kekuatan Jitiansing belum mencapai Sky Origin Stage. Namun, dia telah mencapai alam persatuan surga dan manusia dan memiliki tubuh yang sempurna sebanding dengan seorang kultifator tahap asal langit. Ini hanyalah sebuah keajaiban. Dibandingkan dengan pengalaman sebelumnya di mana tubuh dan jiwanya terpisah dan hampir kehilangan nyawanya, ini bisa dianggap sebagai berkah tersembunyi. Sangat cepat, dua hari berlalu dalam sekejap mata. Setelah dua hari berkultifasi, kekuatan Jitiansing sedikit meningkat dan keterampilannya menjadi lebih mendalam. Dia berhenti berkultifasi, meninggalkan ruang rahasia, dan bergegas ke Istana Pengangkatan Langit. Ketika dia memasuki Istana Pengangkatan Langit, Cu Tiansheng, Siang Wuji, dan beberapa tetua lainnya sudah menunggu di aula utama. Melihatnya tiba, Cu Tiansheng berkata dengan ekspresi serius, karena semua orang ada di sini, aku akan mengumumkan masalah penting. Dalam beberapa hari ke depan, sekte kami akan memulihkan arrai Vena Roh dan membangun kembali Vena Sembilan Roh Naga. Ini terkait dengan pendirian sekte kami selama seribu tahun, jadi kami tidak boleh ceroboh atau lalai. Kali ini, tetua agung dan Tian Xing akan bekerja sama untuk mengatur arrai pembuluh darah roh. Semua penatua lainnya perlu melakukan yang terbaik untuk membantu. Mendengar perintah Cu Tiansheng, para tetua secara alami buru-buru menangkupkan tangan dan membungkuk, menunjukkan bahwa mereka akan patuh. Namun, salah satu tetua ragu-ragu dan bertanya dengan ragu, Master Sekte, kita semua telah melihat kekuatan dan kecakapan pertempuran Tian Xing. Namun, arrai Sembilan Roh Naga kami adalah arrai asal langit tingkat tinggi. Ini sangat rumit dan misterius. Kekuatan Tian Xing belum mencapai Sky Origin Stage. Saya khawatir akan sulit baginya untuk mengambil alis susunan. Cu Tiansheng mengangkat alisnya dan mengungkapkan senyum main-main. Dia menjelaskan, Tian Xing mungkin belum mencapai tahap Sky Origin, tetapi pencapaiannya dalam arrai dao sudah berada di tahap Grandmaster. Saat itu, dialah yang merusak susunan pelindung makam kuno Gunung Naga. Itu adalah formasi besar Tian Yuan yang terkemuka. Bahkan aku dan penatua tertinggi tidak berdaya melawannya. Pencapaian Tian Xing dalam arrai dao telah melampaui pencapaian saya. Dia bisa berdiri bahu-membahu dengan Grand Elder. Apakah ada yang salah dengan membiarkan dia mengambil bagian dalam menyiapkan arrai? Tetua itu segera tersenyum malu dan buru-buru menangkupkan tangannya dan meminta maaf. Maafkan saya, Master Sekte. Itu adalah kelalaian saya. Kemudian, dia melemparkan pandangan meminta maaf pada Jitian Xing. Meskipun Jitian Xing hanyalah murid Master Sekte, dia sekarang adalah pahlawan besar yang menyelamatkan Sekte Bantalan Langit dan wilayah Tianchen. menghormatinya. Pada saat ini, Siang Wuji berbicara lagi, saya sudah menyiapkan semua bahan yang diperlukan untuk memulihkan Arrai Fenaroh. Jika tidak ada yang keberatan, mari kita mulai hari ini. Kemudian, semua orang meninggalkan Istana Bantalan Langit dan mulai mengatur susunannya. Arrai Fenaroh dipimpin oleh Siang Wuji dan Jitian Xing dengan Cu Tianchen dan tujuh tetua membantu dari samping. Jitian Xing dan Siang Wuji terbang ke langit di atas puncak awan merah. Mereka berdiri di langit dengan ekspresi serius menghadap ke seluruh sekte. Cu Tianchen dan tujuh tetua tersebar ke delapan puncak lainnya untuk membantu Jitian Xing dan Siang Wuji. Tidak lama kemudian, Jitian Xing dan Siang Wuji mulai bergerak. Keduanya melambaikan tangan dan menyebarkan ribuan kristal spiritual dan permata. Mereka menempatkannya di puncak sesuai dengan posisi larik, menyiapkan fondasi larik. Kemudian, keduanya terus melambaikan tangan, menciptakan bunga-bunga True Essence yang mempesona di langit, menghubungkan sembilan puncak dengan pembuluh darah yang tak terlihat. Cu Tianchen dan tujuh tetua juga menjadi sibuk. Mereka melakukan yang terbaik untuk mengatur fondasi Arrai dan menstabilkan pembuluh darah Arrai. Mengembalikan dan membangun kembali spirit Vein Arrai adalah proyek yang sangat rumit dan luas. Bahkan dengan kekuatan Jitian Xing dan Siang Wuji, mereka membutuhkan total sembilan hari sembilan malam untuk berhasil mengatur Arrai Veinaroh. Setelah sembilan hari, mereka berdua telah kehabisan tenaga dan sangat lelah dan lemah. Cu Tianchen dan tujuh tetua juga kelelahan secara mental dan fisik, baik secara fisik maupun mental. Untungnya, spirit Vein Arrai berhasil dibangun kembali. Segera, Vena Sembilan Roh Naga akan terbentuk lagi, memungkinkan sekte bantalan langit pulih dengan cepat.